Nah jangan lupa dikasih bumbu rahasia ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel Irfan TV Oke teman-teman hari ini hari Sabtu ya Seperti biasa ini baru mulai masak nih jam setengah delapan Nah disini bapak saya nih mau masak apa Pak? Ayam sayur Oh masak ayam sayur teman-teman Nah jadi bumbunya itu lagi disiapkan Ini bisa kalian lihat disini Ini bapak saya ini kalau masak wah rasanya mantep Dan disini adek saya ini lagi bersihin apa? Lagi cuci daun Bang Oh bawang daun Bawang daun ya Ya daun seledih sama daun bakung Dan bawang Oh daun bawang Bang Oh bawang daun itu katanya Nah disini minyaknya udah panas nih teman-teman Seperti biasa disebelahnya lagi masuk cabai Karena kalau yang dimasak pertama itu seperti biasa Sambal dan juga ayam ya teman-teman Tapi disini bapak saya ini mau masak ayamnya 30 ekor teman-teman Nanti seperti apa cara pembuatannya kita simak aja teman-teman Ini kayaknya minyaknya udah panas nih teman-teman Wah ini lihat teman-teman Jadi bapak saya ini kalau masak ini tidak pakai takeran ya Pak ya Jadi pakai perasaan atau pakai pilih Pakai hati Iya pakai hati Bapak saya ini jago teman-teman masaknya Jadi kalian lihat Wah silahkan Oh daun apa itu Pak? Daun kunyit Oh daun kunyit teman-teman Nah jadi bapak saya ini kalau masak ini tidak pakai takeran ya Kalau masak banyak Itu jadi pakai perasaan atau pakai pilih ya Pak? Pakai hati Oh pakai hati katanya teman-teman Aduh seru juga dia Aduh Oh jadi apinya jangan terlalu besar ya Pak? Iya nanti baru dosong jadi jelek hatiannya Oh iya jadi sedang aja apinya Jadi bapak saya ini baru pulang dari kampung nih teman-teman Baru datang lagi kesini Jadi Katanya ini sih Mau ini Masulati rohmi tentunya mau masak teman-teman Udah lama katanya di kampung tidak masak Takutnya lupa Jadi pas datang kesini Malah bantuin saya masak teman-teman Ya Pak ya Iya Nah ini teman-teman Jadi yang udah masuk ini Bawang merah yang pertama Yang kedua bawang putih ya Ini Pak Bisa masak itu dari mana Pak? Kok bisa jago seperti ini? Ini Oh mungkin Nah ya teman-teman Ini cabai merah ya Pak ya Ini cabai merah teman-teman Tapi yang Yang giling Yang halus banget nih Di gilingnya Mesti dari cabai merah itu Sudah jelaskan Kemarin ya teman-teman Jadi Kalau cabai merah itu Beli dari pasar Jadi gilingnya di pasar Saya sarankan nih ke teman-teman Yang baru gabung Jangan lupa di subscribe ya Jangan lupa di like Di komen Dan jangan lupa juga di share Kita lihat Ini kunyit ya Pak ya Kunyit Jangan lupa di like Jahe Jahe ya Pak ya Jahe Jahe Ini dari aromanya mantap nih teman-teman Jadi kalau ada Bapak saya teman-teman Jadi saya tidak masak Teman-teman Jadi biasanya Saya bantu-bantu aja Tapi kalau ada Bapak saya Ya biasanya Bapak saya yang masak Teman-teman Nah Ini bapak saya ini Sudah libur Dari Belum lebaran kemarin itu ya Ini baru datang lagi Kesini Di kampung kemarin Hampir 8 bulan Nah itu lawas ya Pak ya Ya bisa kalian lihat Kalau dikasih air teman-teman Supaya tidak lengket ya Pak ya Tidak lengket Jadi disini teman-teman Bapak saya ini Mau masak ayam Sebanyak 30 ekor ya Pak ya Iya Nah dan disini Bumbunya sudah masuk semua nih Sekarang lihat Waduh Sampai mental-mental teman-teman Bumbunya Nah sekarang Mau dimasukkan Santan nih teman-teman Ini santannya ini 4 kilo ya Pak Jadi pakai santan kental Semua teman-teman Sebanyak 4 kilo nih Ini santannya ini Beli di pasar Yang sudah jadi ya Atau yang sudah Diteras di pasar Sekarang lihat Sekarang lihat Ini airnya ini Sebanyak 8 gayung ya Pak Jadi gunakan air 8 gayung Nah kasihanlah Kita bantuin Aduk teman-teman Biasanya kalau sudah Masuk santan ini Dan juga airnya Jangan lupa diaduk-aduk Seperti ini Supaya kuahnya cantik Dan tidak pecah teman-teman Sudah 8 Pak Oke mantap teman-teman Saya bantuin Ngocek-ngocek nih Dia dikasih penyedat Sebanyak 4,5 sendok Atau setengah-setengah 4 kali ya Sehingga Ada garam nih Sebanyak 5 sendok Tapi kalau misalkan kurang Biasanya sih itu ditambah lagi Teman-teman Jangan lupa diaduk-aduk Jangan lupa diaduk-aduk Seperti ini Dikasih Apa itu tadi Pak Gula Oh kasih gula sedikit Teman-teman Sedikit banget Seujung sendok Seujung sendok Katanya Jangan lupa dikacek-kacek Seperti ini Nah kita lihat Kalau misalkan nanti Kuahnya sudah mendidih Nanti kita masukkan Ayamnya teman-teman Nah sekarang Kita masukkan teman-teman Ayamnya nih Ini ayamnya udah Eh kuahnya udah mendidih ya Ayo Jangan lupa Um Oh 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 Nah jangan lupa dikasih bumbu rahasia ya Pak ya Nah sekarang lihat nih Wah nanget banget nih Ini biasanya masak ayam ini berapa lama Pak? Kurang lebih 30 menit Kurang lebih 30 menit teman-teman Jadi biasanya kalau sudah masuk semua ayamnya Dan juga yang terakhir bumbu rahasia tadi ya Yaitu bumbu minangnya Jangan lupa di tekan-tekan seperti ini Supaya tidak pecah ya Pak ya Kuahnya Supaya nanti hasilnya bagus Nah juga di sini ada nih teman-teman Lagi masak ikan mas nih Ini udah matang ya teman-teman Dan juga di sini ada saya lagi Lumbuk cabai Coba hijau ya Ini masih pagi nih belum ada ayam matang di depan Baru ada ikan mas aja Tapi belum di Ini belum dirapihin Nah Oke teman-teman jadi untuk video kali ini Dan vlog kali ini Sepertinya sampai di sini aja Ditunggu aja untuk vlog-vlog selanjutnya Semoga video ini menginspirasi teman-teman Untuk belajar masak maskan padang teman-teman Yaudah ditunggu aja untuk video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih